Video viral di media sosial yang memperlihatkan diduga anggota TNI menundang pemotor ibu-ibu dan anaknya. Selesai melakukan aksi tersebut, pria berbaju loreng itu langsung pergi melajukan kendaraannya. Kini identitas pria tersebut sedang dipuruh oleh pihak yang berwajib. Hal itu diketahui dari postingan yang diunggah oleh akun TNI Angkatan Udara di Twitternya pada selasa 25 April. Dalam cuitan tersebut, oknum TNI dalam video itu sudah diketahui identitasnya. Saat ini pihak TNI Angkatan Udara telah memberikan sanksi disiplin kepada beraka ANG atas tindakannya. Diketahui sebelumnya, viral video itu menunjukkan pria berbaju loreng menendang seorang ibu yang sedang mengendarai motor. Padahal ada anak kecil yang membonceng ibu tersebut. Setelah ditendang oleh oknum TNI, sontak ibu berbaju putih kehilangan keseimbangan. Namun beruntungnya ibu tersebut tidak sampai jatuh. Sementara sang pembuat video mengatakan oknum TNI itu telah menendang pemotor lebih dari satu kali. Dikatakannya, ibu itu menabrak motor dari pria yang diduga TNI. Ibu tersebut menabrak kendaraannya di depannya lantaran ngerem secara mendadak.